di sebuah stasiun tv rusia ada seorang presenter olahraga bernama sergey dia ini orang terkenal di hari itu sergey diwawancara tentang kehidupan perkawinannya yang udah 5 tahun dia cerita kalau selama beberapa tahun belakangan mereka lagi program bercocok tanam untuk segera punya anak segala cara tuh udah dilakukan hampir tiap hari mereka bercocok tanam sampai terjadi gempa bumi di rumahnya habis itu mobil pun juga dibuat jadi odong-odong tapi walaupun kayak gitu sampai sekarang belum ada nih tanda-tanda kehamilan istrinya sergey ini namanya diana dia kerja sebagai fotografer profesional waktu selesai acara pameran foto dia curhatlah ke kawannya yang bernama sasha dokter ngasih tau kemungkinan besar dia gak bisa hamil karena ada gangguan di rahimnya diana jadi cemas dengan hubungan rumah tangganya karena sesuami ini udah ngebet banget punya momongan di malam itu sergey lagi ketemuan juga dengan kawannya zora dia ini suaminya sasha jadi ceritanya orang ini tuh adalah sahabat deket ya diana dan sergey hari valentine tuh udah mau deket sergey dan diana cerita kalau mereka udah punya rencana buat pergi jalan-jalan ke tempat romantis mendengar hal ini sasha dan zora ngasih saran nih yang sama tentang ritual yang udah berhasil mereka lakukan sehingga mereka punya anak jadikan ritualnya itu ngelakuin kegiatan tepuk tangan sambil pakai sepatu boot berbulu tentu aja itu saran yang aneh tapi pikir mereka gak ada salahnya juga kan buat dicoba nah disaat malam valentine habis selesai capek tepuk tangan sergey berdiri ke arah jendela kamar dia berdoa mohon-mohon agar punya bayi berulang-ulang kalilah sergey mengucapkan hal ini aku pengen punya bayi aku pengen punya bayi dan aku sangat pengen punya bayi it's di langit mendadak lewatlah bintang jatuh dari sinilah kehidupan sergey bakal berubah guys cerita film langsung menuju ke 10 hari kemudian di hari ini sergey ngerasain ada sesuatu yang aneh dengan badannya waktu mau syuting acara olahraga mendadak dia muntah-muntah habis itu pas lagi belanja di supermarket dia mendadak jadi ngidam acar timun rasanya asem banget kan ya jadi udah pada paham lah tanda-tanda apakah ini di tengah malam sergey terbangun dari tidur orang biasanya kalau laparkan masak indomie tapi dia enggak malah acar timun yang dimakan sampai ketagihan pula dia enggak sengaja ketemu ada tespek lemari dengan perasaan aneh di alami suatu hari iseng-iseng penasaran lah dipakailah tespek itu dan kalian tahu hasilnya ternyata 2 garis biru hmm rusaklah pikirannya sampai 3 kali dia coba tapi sama aja hasilnya tetap 2 garis biru dia enggak tahu mau sedih apa seneng masa laki-laki jadi bunting keesokan paginya sergey ngasih tahu ke diana awalnya dipikir tespek itu punya cewek lain tapi pas dia ngasih tahu kalau hasil tespeknya dari kencingnya sendiri tentu aja diana sama sekali enggak percaya mana mungkin lah laki-laki bisa hamil di hari itu ternyata ada acara makan siang bareng di rumah keluarga sergey dan zora yang datang berkunjung waktu si bapak ngasih kata-kata nasihat supaya sergey cepat punya anak secara tiba-tiba sergey langsung ngasih tahu kalau dia lagi hamil ya tentu aja perkatanya diketawain dia pikir mereka cuma ngelawak aja diana jadi merasa sedih dan malu seolah-olah suaminya lagi buat percandaan gara-gara sampai sekarang dia belum bisa ngasih anak langsung pergi dia dari sana karena keluarga dan kawannya enggak terima dengan pernyataan itu akhirnya acara makan siang pun jadi bubar di kemudian hari sergey mulai belajar tentang kehamilan habis itu nafsu ngemilnya pun jadi makin nambah diukur saiz perutnya juga mulai nampak kalau dia makin gede diana yang di awal-awal enggak bisa terima kenyataan ini akhirnya sikap dia jadi berubah enggak pakai lama cerita film langsung ke 4 bulan kemudian guys diana udah mendaftarkan sergey ke kelas ibu hamil kalian lihat lah udah makin aja tuh menonjol perutnya sergey kewajiban tugas pun udah ikutan kebalik sergey jalan sambil megang-megang perut sedangkan diana yang bawa barang-barang belanjaan perut semakin gede akhirnya mereka ngeberaniin diri buat pergi ke dokter kandungan waktu celahan dibuka terkejutlah si dokter ternyata kehamilan aneh sergey ditolak sama banyak rumah sakit enggak ada yang berani menangani kasusnya sergey guys di tempat lain ada seorang dokter kandungan bernama tikhonov dari semenjak buka praktek belum ada satupun pasien yang dateng abis itu uang sewa gedung pun udah hampir jatuh tempo belum lagi buat bayar gaji karyawannya jadi pening kalilah kepala otaknya si tikhonov ini tapi di hari itu ternyata seri dan diana dateng ke tempat prakteknya hingga si dokter tikhonov ini satu-satunya harapan mereka pas tau kalau ternyata laki-laki yang hamil dokter tikhonov pengen menolak juga tapi demi buat bayar uang sewa dan gaji suster mau gak mau diambillah job ini ya kalian tengok aja lah entah gimana gitu si sergey duduk di kursi pengecekan lubang ada daje ya keesokan hari waktu sergey selesai membawakan acara olahraga tiba-tiba aja sasiun tv tempat dia bekerja nah yang ingin berita live tentang kehamilannya sergey oh jadi pada heboh lah dunia ini kan dengan cepat langsung tersebar berita laki-laki hamil ke seluruh penjuru dunia hal yang paling ditakutkan dia pun akhirnya terjadi dan yang nyebarin berita adalah zora demi duit dia bongkar rahasia kawannya sendiri ke media memang gak ada otak banget ya gara-gara semua orang udah pernah tahu dia jadi sering ditengok jijik dan diomongin yang enggak-enggak tapi si zora beda di otak dia malah ke duit aja yang ngasih usul ke sergey agar memakai keanehan hamilnya ini untuk menghasilkan duit yang lebih banyak lagi awalnya sergey emosi parah masa teman sendiri mau dimakan juga ya kan gak pake lama sergey pun menandak berubah pikiran ada betulnya juga tapi perkataannya zora daripada sedih karena sering dibully lebih bagus dia nyari peluang dari kehamilannya ini apalagi karena sergey orang tv jadi gampang lah buat dia mencari cara semua berita infotainment acara gosi beritain tentang kehamilan dia sampai-sampai keluarga dan temannya diwawancarai tapi cuma bapaknya sergey yang merasa gak suka dengan berita ini karena dia pikir sergey bisa jadi pria sejati di keluarganya tapi malah bunting gara-gara sergey sekarang jadi terkenal pernah waktu itu kan pas di restoran ada pasangan warna-warni jerman nanya ke sergey apa rahasianya agar bisa hamil ya tentu aja sergey jadi ilfil dipikir si botak sergey juga pasangan warna-warni juga nih dikasih tau lah sarannya gak masuk akal biar dia bisa cepat pergi dari sana abis dari situ sergey sama zora main ke bar tempat cewek-cewek lah sekarang dia lebih banyak pake waktu untuk jadi public figure terkenal dan pergi keluar sama zora setelah enak-enak refreshing pergilah sergey ke tempat kerja diana di hari itu ternyata penjualan karya foto di tempat pameran turun drastis udah tau bintinya lagi bad mood malah pamer pula sergey nyertain kalau baru aja pulang dari tempat bar jadi emosilah si diana dia merasa sedih karena yang seharusnya hamilkan dirinya diana sekarang juga udah jadi pembicaraan banyak orang gak mau nengok bintinya terus-terusan merasa bersalah dan sedih sergey menghibur dengan berpose ala ibu hamil ya tentu aja diana jadi semangat lagi dia gak nyangka kalau suaminya adalah model yang keren dan unik akhirnya jadi baikkan lagi lah ini orang berdua guys pemeriksaan rutin ke dokter pun terus dilakukan tapi gak ada bedanya dengan dokter dengan zora sama-sama manfaatin kesempatan dalam kesempitan biar makin banyak kemasukan ditambah-tambahin lah banyak pemeriksaan yang gak penting pas udah selesai check up wartawan ternyata udah pernah ngumpul secara gak sadar sergey sama sekali gak ngelibatin istrinya di wawancara dan dia malah ngasih tau ke mereka kalau istrinya ada hutang besar jadi itulah yang buat harga endorse jadi mahal mendengar hal ini sekali lagi diana cuma bisa berlapang dada menengok sikap sergey yang ke publik saking makin terkenalnya sergey sampai diudang ke istana presiden habis itu dia dijadikan duta ibu hamil di rumah sakit pokoknya setiap hari semakin sibuk aja lah pokoknya si sergey ini guys sampai-sampai pas diana menelpon sergey malah pentingin wawancara dengan cewek-cewek di kantor dia malah ngasih tau ke mereka kalau diana gak bisa mengerti keinginan ngidam makanan yang dia mau sekarang sergey juga jadi punya sifat kayak cewek yaitu cewek selalu benar dan harus diturutin permintaannya bisa kalian bayangkan lah ya gimana perasanya diana di dalam rumah di suatu momen sergey keluarganya dan kawannya melakukan makan malam di restoran awalnya sih aman-aman aja tapi mendadak muncul wartawan reporter sergey bukanlah menolak biar bisa fokus buat makan dia malah meladeni dengan baik pas giliran diana yang disorot depan kamera mendadak dia jadi kesel diana marah ke sergey karena tidak bisa melihat kondisi ya iyalah lagi makan lagi sama keluarga gitu kan masa mau makan aja udah gak ada privasi lagi gitu kan akhirnya makan malam pun jadi berantakan satu persatu dari mereka meninggalkan sergey walaupun sekarang banyak orang di luar yang jadi suka sama dia tapi setelah kejadian tadi dia jadi merasa kesepian ketenaran sergey terus makin berkembang malah sampai tercipta agama yang membuat sergey jadi dewa kesuburan udah makin gila lah pokoknya orang-orang ini ime sergey dobralubava habis itu videotron dimana-mana penuh dengan mukanya sergey dia jadi bintang iklan banyak produk hingga di suatu hari tiba-tiba ada direktur stasiun tv yang menggugat mereka sergey dituduh udah membuat berita palsu menipu banyak orang dengan buat kehamilan bohong tentu aja dia gak terima kebetulan zora ini pekerjaannya pengacara jadi mana ada cerita langsung aja lah zora mengajukan banding ke pengadilan atas pencemaran nama baik akhirnya hari pertama persidangan pun dimulai jaksa menyudutkan sergey dengan bukti pencucian uang padahal yang buat itu adalah zora sendiri jadi panik lah pokoknya habis itu sidang ditunda ke hari berikutnya sehabis dari sana sikap sergey ke diana makin berubah sergey ngerasa istrinya gak membela dia padahal gak kayak gitu namanya juga lagi hamil ya kan emosinya tuh bawaannya tuh naik terus sidang kedua pun dimulai sergey dituduh jaksa kalau perutnya itu karena keseringan minum alkohol alias buncit kemudian kesaksian produser tv hanya untuk kepentingan rating habis itu hasil usg dari dokter pun diduga palsu dokter dituduh kalau dia buat kesaksian bohong demi dapat banyak uang agar tempat prakteknya tetap buka pokoknya makin terpojok lah si sergey ini beruntungnya sidang kembali ditunda ke hari berikutnya agar sergey bisa menyiapkan bukti-bukti yang lebih kuat momen saat sergey diwawancarai di radio diana juga diwawancarai lewat telepon awalnya dia senang tapi pas dikasih pertanyaan kenapa bukan dirinya yang hamil sergey malah ngasih jawaban mungkin karena dirinya yang lebih sangat menginginkan punya anak daripada istrinya mendengar perkataan itu membuat diana jadi sakit hati padahalkan dia juga sangat pengen punya anak semenjak hari itu diana pun pergi meninggalkan sergey sendirian di rumah hari persidangan berikutnya kembali dimainkan tapi kali ini sergey gak dateng dia cuma ngasih rekaman video ke hakim diputarlah video itu setelah ditinggal pergi sama istrinya akhirnya dia buat keputusan dengan mengakui kalau kehamilannya selama ini adalah palsu ya tentu aja semua orang di pengadilan jadi terpengong apalagi zora jadi panik karena sumber ATM nya udah gak ada lagi karena sergey udah mengakui perbuatannya dia cuma dihukum denda 1 miliar dari sekarang semua orang kecewa sama dia tapi sergey gak peduli dengan ketenarannya selama ini dia lebih mempentingkan memperbaiki hubungan dengan istrinya yaitu diana singkat cerita hari kelahiran pun akhirnya tiba menjerit-jerit sakitan lah si sergey gak usah kalian pikirin ya dari mana nih bayi keluar yang pasti bukan dari ya pokoknya melakukan operasi sesarlah dia gak berapa lama operasinya berhasil sergey pun melahirkan bayi laki-laki habis itu diceritakan 3 tahun kemudian diana kini menjadi seorang fotografer paling terkenal di rusia pamerannya sukses berkat foto-foto sergey waktu lagi hamil setelah anak mereka Jose tumbuh besar sergey dan diana pun kemudian memutuskan untuk punya anak lagi seperti biasa terjadi dulu gempa bumi di rumah mereka tepuk tangan yang meriah waktu di tengah malam diana terbangun dari tidur dia berdoa ke arah langit mohon agar punya anak kembar secara kebetulan lewat lagi bintang jatuh dia tahu kalian kayak gimana endingnya diana dan sergey sama-sama hamil walaupun kayak begitu rezeki mereka terus bertambah mereka sering ditawarin jadi bintang iklan sekarang hidup sergey dan diana jauh lebih bahagia akhirnya film pun tamat itulah alur cerita film The Pregnant asal Rusia yang rilis tahun 2011 dari film ini bener-bener menggabarkan kalau anak bener-bener membawa rejeki ya walaupun yang membawa rejekinya bukan bapaknya juga gitu ya makasih yang udah nonton sampai habis kalau kalian suka silahkan subscribe like juga dan share juga ke teman-teman kalian biar kita bisa nonton bareng-bareng lagi guys dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax